Cerita cinta Nenek Rohaya dan Selamet pasangan beda usia 55 tahun kini terpisahkan oleh maut susai Nenek Rohaya dikabarkan meninggal dunia. Bahkan kini kondisi Selamet sedih hingga susah move on, susai sang istri meninggal dunia. Saat mengantarkan jasad Nenek Rohaya, ternyata Selamet menangis bahkan dia hanya terdiam. Raut wajah Selamet yang meninggalkan luka yang begitu mendalam karena kepergian sang istri tercinta untuk selama-lamanya. Hingga saat ini Selamet masih sangat merasakan kesedihan dan belum bisa move on dari orang yang paling disayang olehnya. Kisah beda usia 55 tahun yang terjadi pada Nenek Rohaya dan Selamet memang sebelumnya viral di media sosial. Meski sebelumnya diragukan akan bertahan lama, namun Nenek Rohaya dan Selamet membuktikan jika cinta mereka hanya bisa terpisahkan oleh maut. Seperti diketahui Nenek Rohaya dan Selamet merupakan pasangan suami-istri yang terpaut usia 55 tahun. Pernikahan mereka sempat viral di media sosial, di mana ketika menikah Selamet masih berusia 16 tahun, sementara Nenek Rohaya berumur 71 tahun. Nenek Rohaya dan Selamet menikah di tahun 2017 lalu. Di usianya yang masih muda, membuat Selamet menyinginkan anak dan berniat untuk mengadopsi anak. Meski begitu permintaan Selamet tidak bisa dituruti oleh Nenek Rohaya karena kondisi kesehatannya sekaligus kondisi ekonominya. Sebelum meninggal dunia, Nenek Rohaya mengatakan jika ekonomi untuk dia dan Selamet sangat pas-pasan. Selamet hanya bekerja di kebun, uang yang dikumpulkan tak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tak hanya itu saja, Nenek Rohaya mengungkapkan jika untuk makan sehari-harinya mereka mendapat makanan dari tetangga. Alasan inilah yang membuat Nenek Rohaya menolak keinginan Selamet. Nenek Rohaya juga mengaku untuk masak saja, dirinya sudah tidak bisa lagi karena sudah sakit-sakitan. Dan sekarang apa yang menjadi keinginan Selamet tidak bisa terkabulkan. Diketahui Nenek Rohaya mengembuskan nafas terakhirnya pada Rabu 6 September 2023 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.